Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan channel saya Salam sehat, salam jatrah Sebelum kita menyusun RKAS Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Sebagai catatan atau sebagai acuan nanti di dalam kita Penyusunan RKAS Apa itu saja, mari ikuti video sampai dengan selesai Sumber materi yang saya gunakan adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Keberdayaan Nomor 6 tahun 2021 Tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah Hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam penyusunan RKAS adalah Yang pertama RKAS menambung 3 rekening belanja Yang pertama adalah belanja pegawai Kemudian yang kedua adalah belanja barang dan jasa Dan yang ketiga adalah belanja modal Belanja pegawai sesuai dengan permendikbud nomor 6 tahun 2021 Satu adalah maksimal 50% dari anggaran yang diterima sekolah di dalam satu tahun Atau dikenal dengan istilah pagu Namun 50% ini tidak berlaku apabila ada Situasi atau kondisi darurat yang ditetapkan oleh pemerintah Belanja pegawai yang pertama adalah honor GTT dan atau PTT Yang kedua adalah honor tukang dan pembantu tukang Yang ketiga adalah honor kepanitiaan Yang keempat adalah honor pembimbing ekstrakulikuler Honor pembimbing ini bisa berasal dari guru dalam sekolah sendiri Atau kita mendatangkan dari instruktur dari luar sekolah Kemudian yang kelima adalah honor pengelolaan bos Honor GTT dan PTT tidak dikenakan PPH pasal 21 apabila dibawah PTKP Dan apabila melibih PTKP Maka yang dikenai PPH pasal 21 adalah jumlah honor bruto setahun dikurangi dengan PTKP Selanjutnya hasil pengurangan atau selisih baru dikenakan PPH pasal 21 Karena berhitungan PTKP dalam setahun Maka untuk penghitungan per bulan dibagi dengan 12 Besaran PTKP pada tahun 2021 mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 101 garis miring BMK Titik 010 garis miring 2016 Sebagai contoh disini adalah Tidak kawin atau 0 Besarnya adalah 54 juta rupiah Ini di dalam satu tahun 54 juta ini jika dihitung dalam bulanan Maka sebesar 4.500.000 per orang per bulan Honor pada kegiatan sekolah di luar honor bulanan Honor GTT dan PTT dipotong 5% dari jumlah bruto honor Hal ini sesuai dengan pasal 17 undang-undang PPH Jadi perlakuan honor pada kegiatan di luar honor bulanan yang diterima oleh GTT atau PT PTT ini dikenakan potongan 5% dari jumlah bruto honor yang diterima Selanjutnya untuk golongan 1 dan 2 dengan tarif 0% Golongan 3 tarif 5% dari penghasilan bruto Dan golongan 4 15% dari honor bruto yang diterima Dari penganggaran dana pos Honor kegiatan sekolah di luar honor ini Misalnya menjadi kepanitian penerimaan peserta didik baru Dan kepanitian dalam kegiatan sekolah lainnya Selanjutnya Rekening yang kedua adalah belanja barang dan jasa Untuk belanja barang yang menggunakan dana pos PPH pasal 22 dibebaskan Sedangkan untuk transaksi belanja barang di atas 2 juta dikenakan PPN 10% Tentu perhitungan PPN 10% ini Dihitung dulu dengan tarif perkenaan pajak Pembelian barang atau material alam tidak kena pajak Pembelian barang atau material alam tidak kena pajak ini sebagai contoh adalah Misalnya kita membeli pasir Batu kali Membeli tanah untuk Untuk menimbun halaman dan lain-lain Yang mana barang-barang tersebut tidak melalui proses di dalam pabrik Selanjutnya yang Belanja barang dan jasa Jenis konsumsi Pembelian makanan dan minuman dari toko bukan termasuk jasa konsumsi Jasa konsumsi dengan tidak ada batasan minimum dikenakan PPH pasal 23 Maksudnya disini adalah Pengenaan PPH pasal 23 ini untuk Jasa konsumsi tidak ada batasan minimum Jadi berapapun nilainya maka kita Kenakan tarif pasal 23 Besaran pengenaan pasal 23 ini adalah 2% apabila rekanan mempunyai NPWP Dan kita bungkut 4% apabila rekanan tersebut tidak mempunyai NPWP Untuk jasa konsumsi nilai transaksi di atas 60 juta rupiah Eh maaf Untuk jasa konsumsi nilai transaksi di atas 60 ribu rupiah Dikenakan pajak daerah sebesar 10% Selanjutnya apabila transaksi tersebut di atas 2 juta Maka dikenakan lagi PPH Dikenakan lagi PPN 10% Jadi untuk jasa konsumsi ini selain dikenakan PPH pasal 23 sebanyak 2% Dikenakan lagi 6 Apabila belanjanya di atas 60 ribu Dikenakan pajak daerah 10% Dan pajak PPN sebanyak 10% apabila nilai transaksi di atas 2 juta Sekarang jenis jasa Macam-macam jasa Di antaranya adalah penggandaan atau fotokopi Penjilitan Service Banner Catering Dan yang keenam adalah sewa Penggandaan ini biasanya terjadi pada saat kita Menggandakan Soal-soal ulangan darian Soal-soal penilian tengah semester Soal-soal ujian sekolah Soal-soal penilian akhir semester Penjilitan Service Biasanya adalah Salah satu contohnya adalah Service printer, laptop, desktop, dan lain-lain Kesewa Biasanya waktu kita lomba Menyewa kendaraan Atau dalam peringatan hari besar keagamaan Kita menyewa sound system, kursi, dan lain-lain Pajak jasa Pajak jasa Pajak jasa dikenakan tanpa ada batasan minimum Jasa dikenakan PPA pasal 23 sebanyak 2% apabila rekanan tersebut mempunyai NPPP dan 4% apabila tidak mempunyai NPPP Pengenaan 2% dibuktikan dengan bukti setor pajak menggunakan NPPP Pajak jasa dikenakan Terima kasih.